Dan untuk presentasi kali ini mohon maaf karena kendala teknis, jadi harus lewat HP ya, semoga masih jelas. Jadi untuk fokusan kita di praktikum yang ketiga ini teman-teman sebenarnya lebih ke network, layer network, dan bahasanya nanti lebih ke IP address. Jadi kalau teman-teman sempat ingat kemarin kita ketika membahas tentang OC layer dan sebelumnya juga kita sempat membahas tentang adanya IP address untuk komunikasi di jaringan seperti itu. Nah untuk pertemuan kali ini kita akan lebih membahas tentang IP address lebih mendalam seperti itu. Nah, hal pertama yang akan dibahas itu adalah mengenai tentang jenis-jenis dari IP address yang sendiri. Mungkin lebih gampang ya ketika kita ngomong jenis IP address yang mau aku tekankan itu tentang IP address ini jenisnya bisa dibagi menjadi dua. Jadi dua, yang pertama adalah IPv4 yang teman-teman juga sudah sempat nyoba ya kemarin ketika praktikum ARP, tapi memang masih belum terlalu detail mungkin ya dalam pemahamannya. Dan juga ada IPv6 teman-teman. Nah, sebenarnya bentukannya seperti apa? Coba kita lihat aja di slide selanjutnya. Oke. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada dua jenis IP address ya, yang atas sama yang bawah. Nah, mungkin teman-teman lebih familiar dengan yang atas ya, karena memang kemarin juga sempat menggunakan atau mencoba. Nah, untuk yang atas ini adalah IPv4 dan yang bawah ini adalah IPv6. Nah, untuk IPv4 ini sebenarnya adanya lebih dulu, lebih lama daripada yang IPv6. Jadi, lebih baru IPv6. Hanya saja, seperti yang teman-teman tahu sendiri, IPv4 ini bukannya, apa ya, bukan suatu hal yang obsolet gitu, atau sudah kuno gitu. Memang IPv4 ini juga masih sering dipakai di kehidupan sehari-hari juga. Hanya saja, ya ada yang lebih baru lagi untuk IPv6. Seperti itu. Jadi, untuk jenisnya sendiri ditekankan ke dua hal itu, IPv4 sama IPv6. Oke, tapi teman-teman mungkin untuk pembahasan kita di yang modul ketiga ini, kita akan lebih banyak membahas soal IPv4-nya sendiri. Karena nanti juga akan nyambung ke percobaan praktikum kita yang di modul ketiga ini. Oke, kalau kita lihat dari tadi contohnya di IPv4 itu, teman-teman bisa lihat bahwasannya bentukannya itu ada empat bilangan. Di mana di antara empat bilangan itu ada titik-titik yang memisahkan ke empat bilangan tadi. Nah, sebenarnya IPv4 ini bisa dibilang itu ya, merupakan empat oktet gampangnya gitu. Di mana nanti di masing-masing oktetnya itu maksudnya adalah bilangan empat bit. Nah, sebenarnya ini maksudnya gimana? Coba kita lihat secara langsung saja daripada cuma tulisan. Nah, coba kita lihat lagi dari contohnya tadi ya. Di sini ada 192.168.0.100. Nah, di sini kalau kita coba jabarkan sebenarnya ya seperti yang ditulisan tadi teman-teman di sini ada delapan bit ya. Buat masing-masing bilangan ini mulai yang 192 itu dijabarkan. Kalau dijabarkan di yang hijau. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 terus kemudian kalau yang 1, 6, 8 di 1, 0, 1, 0 1, 0, 0, 0, 0 kemudian sampai seterusnya jadi untuk HPV4 ini sebenarnya merupakan nanti bilangan oktet yang isinya 8 bit ini tadi ini mungkin kalau kita lihat secara apa ya, dipecah gitu ya dalam angka-angka di addressingnya sendiri oke nah karena ini adalah paket tadi ya set dan 8 bit jadi disini sendiri di HPV4 itu dia memiliki batasan minimal dan maksimal ya teman-teman dari kombinasi yang bisa digunakan bisa dilihat juga di layar bahwasannya kombinasi paling paling kecil ya itu adalah 0 semua dari 8 bit itu dan hasilnya 0 kemudian untuk angka yang paling besar itu ada di ketika 1 semua yaitu 255 di sini di sini tentu totalnya kita ngitungnya maksimal ada 256 kombinasinya karena kita kan ngitung 0 juga tuh 0 dihitung 1 jadi total yang kombinasinya ada 256 seperti itu jadi maksudnya bagaimana ketika kita coba aplikasikan nanti ya bentuk maksimalnya seperti ini 255 255 255 255 nah ini kalau dipecah ya itu tadi teman-teman nanti bentukannya ya satu-satu-satu semua ini cuma gambaran aja contoh ketika nanti maksimal kombinasi yang bisa dipakai kayak apa tapi ini untuk gambaran awal teman-teman nanti habis gini kita akan coba masuk lebih detail lagi ke dalam ke dalam jenis-jenisnya sendiri nanti akan ada yang namanya kelas nah sebelum kita masuk ke situ ada hal lain juga yang sebenarnya mau aku sampaikan tentang IP address tadi nah kalau teman-teman lihat di IPv4 tadi ya itu kan ada empat bilangan kalau misalnya yang aku contohkan kemarin 192 168 15 ada empat bilangan yang dipisahkan oleh titik nah sebenarnya di dalam IP address itu bisa dibilang ada dua komponen yang menyusunnya teman-teman nah yang pertama ada network address sama yang kedua ada host address nah itu maksudnya seperti apa atau yang mana network yang mana host coba kita bahas lebih dahulu nah sebenarnya yang dimaksud dari network address itu adalah alamat dimana satu jaringan itu gini deh network address itu adalah alamat jaringannya sementara yang host address itu adalah alamat device-nya kalau coba kita lihat contoh disini ini contoh awal dulu kalau teman-teman lihat 17216 itu kan warna hijau disini ditandai bahwasannya yang hijau ini adalah network address-nya sementara yang kuning itu adalah host address jadi misal kita lihat di yang kiri ada 1721601 dan 02 0304 teman-teman bisa lihat di depannya itu untuk network address-nya itu sama dan bisa dibilang mereka itu adalah dalam satu jaringan yang sama hanya saja beda host atau device-nya seperti itu di yang sebelah kanan juga sama teman-teman disitu 172.17 jadi jaringannya 17217 atau network address-nya sementara ada beberapa host atau device yang ada di dalamnya nah barulah ketika nanti barulah ketika nanti ketika kasusnya antar device di jaringan yang sama anggap aja di jaringan yang kiri 01 dan 02 mau melakukan komunikasi disini dia bisa membuat suatu koneksi langsung teman-teman namun beda kasusnya ketika dari 1721601 ingin membuat komunikasi ke 172 1706 nah disini barulah nanti namanya kita memerlukan suatu alat yang bernama router yang di tengah zero seperti itu oke itu tadi sebenarnya untuk gambaran awal tentang komponen yang ada di IP address sendiri ada network sama host address selanjutnya kita akan coba masuk ke dalam classful network nah sebenarnya untuk classful network ini bahasanya apa jadi di classful network ini kita coba bahas lebih dalam lagi tentang kita itu mengenalin networknya yang mana hostnya yang mana itu kayak apa sih nah bahasanya akan berikutat di sekitar situ ya jadi ini teman-teman bisa lihat di layar ini adalah semacam ketentuan atau yang dipakai untuk awal-awal dulu ya maksudnya karena perkembangan zaman jadi sebenarnya bakalan ada nanti aku coba jelasin juga tapi yang jelas pada awal-awal dulu patokan inilah yang dipakai untuk addressingnya sendiri nah untuk dulu satu satu angka di paling depan itu kalau teman-teman lihat disini adalah angka satu itu adalah network addressnya sementara sisanya sisanya itu adalah host addressnya kayak gitu nah karena kasusnya kayak gini network address ini akan cuma cuma bisa pakai satu bagian satu octet kayak gitu 8 bit aja nah disini kombinasi network jaringan yang bisa dibentuk cuma 256 sementara kombinasi host atau device yang bisa digunakan karena dia pakai 3 ya di masing-masing 8 bit jadi 24 bit dia kombinasinya sampai bisa teman-teman lihat itu 16 juta sekian untuk hostnya nah kalau dulu teman-teman kasus seperti ini itu gak masalah kenapa karena jaringan sendiri itu dulu masih bisa dibilang eksklusif dan gak selumbrah sekarang jadi hanya beberapa mungkin perusahaan atau kelompok tertentu yang memang bisa memakai network ini nah tapi kan beda dengan sekarang zaman sudah semakin berkembang dan akses juga semakin mudah dalam kasus ini hal ini sudah gak bagus lah buat sekarang kalau konsepnya cuma pakai ini ya terutama karena dia cuma bisa cover jaringan cuma 256 yang dibanyakin lebih ke device atau hostnya jadi ini buat gambaran dulu di awal tentuannya itu kayak apa sementara itu kalau kita lihat perkembangannya sendiri karena tadi seperti yang aku sampaikan bahwasannya sekarang itu lebih lumrah lebih gampang dan tentunya lebih banyak yang request jaringan maka dari itu dibentuklah suatu metode lain yang memudahkan untuk menentukan IP addressingnya sendiri jadi dibikin beberapa class yang memiliki fokusan sama range yang berbeda untuk classnya sendiri ada 5 teman-teman disini kalau teman-teman lihat ada A sampai E dari 5 class ini sebenarnya seperti yang aku bilang tadi nanti kita coba bahas setelah ini yang jelas untuk awal ini ditekankan bahwasannya untuk class A sampai C itu fokusannya adalah untuk device sementara yang D sama E itu ada di multi-case sama reserve tapi buat pertemuan kali ini coba aku atau kita bahas sampai fokusannya di yang A sampai C jadi yang device saja dulu seperti itu oke suara aku masih jelas masih jelas oke terima kasih soalnya aku tidak bisa lihat di HP oke mungkin aku lanjutkan dulu untuk kita coba masuk ke masing-masing class ya teman-teman ini yang pertama ada di kelas A yang mana di cakupan kelas A ini adalah large network atau jaringan yang cakupannya besar kayak gitu maka dari itu karena cakupan di satu jaringan ini besar bisa dibilang fokusan untuk jumlah device di dalamnya itu lebih banyak karena cakupan jaringannya itu besar jadi bisa menampung banyak device sekaligus nah kalau konsep yang ini sama teman-teman kayak tadi yang di awal untuk konsep awalnya IP addressing sendiri dimana 1 atau 8 bit pertama yang 1 itu adalah network addressnya sementara sisanya adalah host addressnya disini yang mau aku tekankan teman-teman teman-teman bisa lihat di bagian network terutama yang bawah ada 0 0 0 0 0 yang 4 kali maksud itu sama 0 0 0 1 disitu teman-teman bisa lihat ada tulisan fixed bit maksudnya fixed bit itu gimana jadi semua semua IP address yang bit awalnya itu 0 yang 1 bit awalnya depannya 0 itu sudah sudah pasti dia itu masuknya kelas A kayak gitu jadi kombinasi kelas A itu depannya kalau nanti teman-teman coba konversikan itu bakalan jadi 0 kayak gitu ini buat yang kelas A sementara itu untuk dari networknya sendiri dia bisa mencangkup sampai 128 rangenya dari 0 0 0 itu ya yang kanan bawah sampai 127 nah tapi ternyata teman-teman di bagian kelas A ini untuk range 0 sama 127 itu kemarin aku sempat baca-baca dan nyari-nyari juga ternyata itu adalah range yang termasuk reserve teman-teman kita mungkin gak akan terlalu masuk ke reserve hanya saja mungkin cukup pengetahuan aja itu termasuk reserve sehingga efektifnya di kelas A ini rangenya mulai 1 sampai 126 itu yang ada di bawah ya bawahnya jadi totalnya yang bisa kombinasinya ada 126 network atau jaringan oke kemudian ada kelas B di kelas B sendiri ini bisa dilihat teman-teman bahwasannya sudah mulai bergeser ya dari networknya network addressnya sendiri dimana disini cakupannya sampai 129 titik 2 jadi ada 2 bagian atau 16 bit nah disini teman-teman juga bisa lihat bahwasannya dia juga punya fokusan lain teman-teman disini fokusannya lebih ke network yang rangenya medium gak terlalu besar kayak tadi jadi di bagian kelas B ini juga punya fixed bit dimana fixed bitnya itu adalah 1 0 jadi berapapun rangenya ya yang di dalam range kelas B ini harusnya untuk bit awalnya itu sudah pasti 1 0 itu teman-teman disini juga karena ada pergeseran network sama host addressnya disini bisa teman-teman lihat untuk web addressnya sendiri mengalami penurunan dimana tadi sampai 16 M itu 16 milion berarti 16 juta kalau ini 65 ribu jadi untuk jumlah hostnya juga lebih sedikit tapi jumlah networknya naik signifikan sampai 16.384 nah disini range untuk klas B sendiri mulai 128 sampai 191 T255 gitu kemudian yang ketiga ada kelas C nah untuk kelas C sendiri ini lebih di tekankan untuk small network ya sebenarnya mungkin teman-teman sebenarnya kemarin kayaknya juga pakenya yang small network ini buat IPv4 yang kemarin jadi disini teman-teman juga bisa lihat bahwasannya jaringannya sendiri atau network addressnya itu bergeser lagi sampai yang ketiga ya jadi sampai 24 bit dan sisa 8 bit itu ada di terakhir host dan kalau kita lihat lagi disini benar-benar kelihatan lunjakan dari network sama penurunan di hostnya karena memang kasusnya adalah untuk dialokasikan sebagai small network ya bisa dibilang networknya bisa buahnya tapi ya cakupan device-nya sedikit lah per network seperti itu hostnya nah sama seperti tadi kasusnya teman-teman disini juga punya fixed bits ya kalau nanti teman-teman nyoba nerjumain untuk fixed bit-nya sendiri adalah 110 sementara untuk range-nya sendiri mulai 192 sampai 223 255 255 gitu oke ini sebenarnya sama kayak tadi ya ini lebih ke cara komunikasinya mungkin tadi juga aku sudah singgung ketika memang dia itu berada dalam satu jaringan yang sama maka koneksi langsung itu bisa dibuat tapi ketika kasusnya dia itu mau koneksi dengan bedanya jaringan misal dari yang 01 di kiri ke 02 yang kanan kan itu beda jaringan 16 sama 17 disitu perlu ada router kayak gitu sama sih ini dia cuma mendeteksi bahwa dia itu sama-sama itu ya kalau 10 ini fix bitnya kelas B ini dia mendeteksi gitu ketika berhubungan dengan beda jaringan oke kemudian untuk selanjutnya adalah mungkin kita coba ingat kembali teman-teman bahwasanya kelas-kelas tadi itu dibuat karena dirasa ketika kita menggunakan yang awal tadi yang cuma pakai hitungannya kelas A untuk keseluruhan networking itu kita akan mengalamin bisa dibilang kehabisan IP address karena alokasinya tidak menutupi buat demand-nya sendiri kayak gitu nah maka dari itu disini juga dibuat namanya kelas-kelas network dan subnet ini secara kira-kira sebesar adalah salah satunya adalah mengatasi permasalahan IP addressing yang mulai menipis tadi karena memang demand-nya zaman sekarang semakin tinggi nah untuk kelas-kelas network dan subnet ini seperti yang aku bilang tadi semakin kembangan zaman kebutuhan akan jaringan semakin bertambah metode lain dalam menentukan IP address nah disini yang mungkin lebih aku sedikit tekan-kan itu lebih di subnet sendiri bahwasannya subnet mas ini intinya kita itu memberi salah satunya selain beri solusi untuk penambahan pengalamatan IP addressing disini subnet mas itu juga membantu untuk mengenali dia itu sebenarnya masuk kelas apa sih IP addressing ini kayak gitu satu lagi yang dari subnet itu bisa jadi subneting yang digunakan untuk omet cas jaringan yang besar jadi lebih detail ini tadi untuk menjawab permasalahan berkurangnya atau minimnya sudah berkurangnya pengalamatan tadi IP addressing nah ini untuk contoh dari subnet masnya yang bawah teman-teman 255 255 nah disini kalau kita lihat yang atas itu kan kelas B 172 16 D3 D4 nah untuk subnet masnya sendiri itu bisa dilihat 255 255 nya itu dia berada di dua awal atau ketika disandingkan dengan bit per bit yang atas bawah yang bawah yang 111 yang atas 1010 dan sebagainya itu yang termasuk network yang mudahnya yang diberi subnet ini tadi teman-teman sisanya yang 00 itu berarti termasuk host kayak gitu mungkin ini beberapa contoh juga per per class kayak gitu jadi dari beberapa contoh ini juga teman-teman bisa lihat bahwasannya kita coba lihat dari yang kiri atas itu adalah kelas A yang last network dimana yang menjadi network address itu yang awal disini untuk subnet nya sendiri cuma di bagian depan 255 yang sisanya adalah 0 yang menandakan itulah host address kemudian untuk yang kelas B yang tengah itu dia sudah masuk kelas B jangan ada 2 ada pergeser jadi subnet mask ini juga gitu 255 255 yang sisanya menunjukkan host address nya dengan angka 0 kemudian untuk small network yang di kelas C itu juga ada pergeseran dimana diisi juga dengan subnet mask 255 255 dan 255 seperti itu selanjutnya teman-teman disini salah satu caranya mungkin tidak terlalu indep juga mungkin sebagai tambahan juga adalah ketika kasusnya mau memecah satu jaringan yang besar itu kita bisa pakai subnet mask ini kalau kita lihat di atas itu kan kelas B sebenarnya 172.16 dimana seharusnya kan 255.255 sisanya 0 tapi karena kita ingin memecah jaringan yang sangat besar itu menjadi lebih kecil kita nasi subnet mask lagi di sebelahnya yang bawah itu jadi 255 tambahan yang ketiga itu jadi itu nanti buat memecah di masing-masing subnet yang kita assign kayak gitu ini ada gambarannya dulu teman-teman ketika kita membahas subnet nah untuk subnet masknya sendiri itu ini kasusnya adalah dalam satu subnet suatu device itu atau dua device itu gak akan bisa berkomunikasi ketika satu misalnya yang kiri yang panah kiri yang 172.1601 sama 172.1604 itu dia gak bisa komunikasi karena dia berada di jaringan yang berbeda 16 sama 17 kemudian kalau kasusnya yang 172 17 sama yang di sejaringan sebelah kanan itu dia gak bisa karena dia terhubung dengan router dari yang aku tangkap seperti itu kemarin dari referensi yang aku baca juga dia gak bisa berhubungan karena dia gak terhubung secara langsung dan beda jaringan terus lewat router kayak gitu mungkin sedikit tambahan aja terakhir itu teman-teman mungkin sedikit notice ya ketika kemarin atau ketika pengerjaan ARP teman-teman mencoba ngeset IPv4 ketika teman-teman klik subnet mask langsung keluar ketika teman-teman masukin nah itu dia deteksi langsung pakai ngomongnya ini cider dia deteksi langsung buat ini sebenarnya dia itu masuk kelas berapa kemudian mungkin sedikit tambahan aja kadang penulisan tider notation itu kayak itu di layar bahwasannya ketika ada alamat IP address 17216 100 contohnya itu di garis miring 24 itu maksudnya garis miring 24 itu adalah banyaknya 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 yang on bisa dibilang kayak gitu soalnya kalau teman-teman lihat di bawah itu kalau teman-teman lihat itu ada 24 angka atau 24 bit yang jadi satu dia dituliskan satu sehingga kalau ditersumahkan juga itu jadi 255 255 255 0 kayak gitu oke mungkin penjelasan dari aku sendiri sudah sampai situ teman-teman mungkin dan selamat menikmati